Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika nembraken, fenomena hawa panas, anukar andapan di Sakuliawengkon di Indonesia, balukar tiluhal, nyeta seetikna mega anungah halangan cahaya panonpoe, jalur panonpoe nupas di nagaris katulistiwa, turta angin garing anungah gelebung di Australia. Kukituna pihak BMKG, ngagaing warga sangkan lewi reanginum kernying lardehidrasi, turta ngurangan kagiatan di saluaran imah Pabuburang. Kayaan hawa nukarasa nyongkap di Sakuliawengkon di Indonesia, karan dapan balukar tiluh faktornya, etta awan anu kurang nadah cahaya panonpoe, posisi panonpoe nupas di nagaris katulistiwa, turta angin anu mawa hawa garing di Australia. Etta halte ditembraken ku kepala BMKG Dwi Korita Karnawati nalikang resmikan shelter, anu usina mangerupa alat seismograf, piken nalingaken gempa bumi atau walini, turta bisa mere tanggara tsunami tianggal namula, dilelewak anu karan dapan musibah alam. Dwi Korita ngebreken hawa di Bandung ngahontal tiluh puluh opat derajat celsius. Hari hawa nupang panas na kanan dapan dilelewak makasar, anu ngahontal tiluh puluh salapan derajat celsius. Dan kalau sudah ada awan, itu tamengnya ada dan udaranya juga sudah kelembapannya meningkat, jadi itu akan mengurangi panas ini. Paling tinggi berapa mungkin itu kemarin? Kemarin yang tercatat tiga puluh sembilan setengah. Kalau di Bandung berapa? Tiga empat. Jadi di Bandung digampat, tapi kalau di Makassar itu ada yang tiga puluh sembilan setengah derajat. Yang harapan etta kayaan, masyarakat di Perdih Lewih Raya nginum cai herang, piken jinglar dehidrasi, tur tangurangan kegiatan di luar rohangan, dina wanci berang. Dina rongan mah kayaan, saruh pakituteh bakal kealaman tepikan nincak usum ngijih, anu di irong bakal kerandapan di napula November. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV